Intro Muzakir SH secara resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Umat Kabupaten Aceh Besar. Pelantikan Ketua Beserta Pengurus DPD Partai Umat Kabupaten Aceh Besar priode 2021-2025 dilantik langsung oleh Ketua DPW Partai Umat Provinsi Aceh Haji Jamai Sunni SEMMM yang berlangsung di Gedung Dekra Nasda Aceh Besar pada Minggu 7 Mei 2023. Pelantikan Ketua Beserta Pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Umat Kabupaten Aceh Besar priode 2021-2025 ditandai dengan pengambilan sumpah janji para pengurus DPD, penyerahan bendera pataka oleh Ketua DPW kepada Ketua DPD, serta penanda tanganan berita acara pelantikan. Ketua DPW Partai Umat Provinsi Aceh Haji Jamai Sunni MM mengatakan, Partai Umat hadir untuk mengisi demokrasi dan memperjuangkan aspirasi keinginan kesejahteraan masyarakat. Saat ini DPD Partai Umat sudah ada di 23 Kabupaten Kota se-Aceh. Tentunya sudah mempunyai target dan program kerja untuk bisa membesarkan partai di setiap daerah masing-masing, salah satunya di Kabupaten Aceh Besar. Dirinya berharap dengan dilantiknya pengurus DPD Partai Umat Kabupaten Aceh Besar ini, maka targetnya bisa mewakili minimal satu orang per dapil untuk mengisi kursi DDPRK Aceh Besar, sehingga bisa memiliki hak suara dan power dalam memperjuangkan visi-misi Partai Umat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Aceh Besar. Hadirnya Partai Umat tentunya untuk memperjuangkan aspirasi keinginan masyarakat, seperti yang kita ketahui, semua masyarakat rakyat Indonesia ini mencari keadilan, kesetaraan, meratanya kehidupan yang sejahtera. Tentunya kita punya target, punya program kerja agar partai umat ini bisa besar di tiap kabupaten, termasuk di Aceh Besar. Target kita tentunya sesuai dengan dapil, kita bisa mengisi tiap dapil minimal satu orang keterwakilan kita duduk di Dewan Tingkat Kabupaten Aceh Besar, sehingga kita punya hak suara, punya hak berbicara dan punya sedikit power untuk kita memperjuangkan harapan kita di Aceh Besar, sesuai dengan arah, misi, misi, tujuan Partai Umat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya Aceh Besar. Sementara itu, Ketua DPD Partai Umat Kabupaten Aceh Besar, Muzakir SH Usai Dilantik mengatakan, saat ini DPD Partai Umat Kabupaten Aceh Besar sudah melakukan langkah-langkah menyangkut pemilu 2024 yang akan datang. Di antaranya mengisi seluruh dapil di Aceh Besar, sehingga setiap dapil minimal ada satu perwakilan dari Partai Umat di kursi legislatif. Dalam kesempatan itu, dirinya berharap pemilu 2024 mendatang masyarakat bisa memberikan dukungan, sehingga visi misi Partai Umat untuk kesejahteraan masyarakat bisa terwujud. Alhamdulillah dengan dukungan kawan-kawan, kita sudah mampu dan sudah melakukan langkah-langkah untuk mengisi semua kebutuhan-kebutuhan, menyangkut dengan pemilu yang akan datang. Khususnya mengisi dapil, sebagaimana disampaikan tadi oleh Ketua DPW Provinsi, bahwa setiap dapilnya kita usahakan untuk ada perwakilan. Insya Allah kita sama-sama menghimpok pada seluruh masyarakatnya besar, dan saling membantulah, bantulah menegakkan keadilan ini, terus kemudian kita setiap ada kejeliman tetap kita, kita lawan. Nah harapan kami, mari lah kita memberi dukungan sepenuhnya kepada Partai kami, dan mungkin yang belum tersentuh secara fisik, kita mohon melalui media atau kita berharap melalui kadar-kadar kita di tingkat kampung atau di ranting. Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan PJ Bupati Aceh Besar, perwakilan Furkopimda, perwakilan Partai Politik Kabupaten Aceh Besar, beberapa perwakilan DPD Partai Umat dari Kabupaten Kota, serta para tamu undangan lainnya. Dari Aceh Besar, Tim Liputan, Aceh TV, melaporkan.